Dua Samuel pasal yang ke-11 Mulai ayat pertama sebenarnya Tapi saya mau buka ayat-ayat tertentu saja Untuk mempersingkat waktu, kita gak baca semuanya Supaya kita lebih, waktunya lebih efektif Ini ceritanya Daudan Barsieba Tapi kita hari ini belajar tentang Seseorang Tentara, seorang pahlawan Tuhan yang perkasa Yang dipromosi Tuhan Di masa sulit Dan ujungnya pun Sampai nyawanya pun harus hilang Oke Mulai ayat yang ketiga Dua Samuel Pasal yang ke-11, ayat yang ketiga Lalu Daud Nanti ayatnya kita lepas Lompat-lompat loh ya Lalu Daud menyuruh orang Bertanya kepada perempuan itu Orang itu berkata Itu adalah Barsieba binti Elam Istri orang Uria Orang Heti itu Kita belajar dari Uria Ini ceritanya tentang Daud Yang ketika Para anak buahnya perang di tengah Peperangan yang kuat sekali Dengan tentara yang kokoh-kokoh Musuh yang luar biasa Tapi Daud di rumah Malah nyantai Setelah nyantai Dia lihat ke atas Atapnya Dan apa yang dilihat Ternyata ada perempuan yang Lagi mandi telanjang Dilihatin Dan ternyata Dia tidak sampai situ saja Tapi dia memperhatikan Bahwa perempuan ini Ternyata mulus Mungkin seksi Mungkin putih Bahenol dan lain-lain Mungkin Sampai Si Daud sendiri Dan jatuh cinta Sampai dia Benar-benar Mencari tahu Ini perempuan ini siapa Makanya di ayat yang ketiga dijelaskan Lalu Daud menyuruh orang bertanya Kepada perempuan itu Perempuan itu Itu adalah Batseba Elam Istri Uriah orang itu Bayangin Sampai diselidikin Karena desperate Pengen tahu Bahwa perempuan yang dilihatnya Dengan kondisi telanjang itu Seperti apa Sampai dicari Cepat ayat yang keenamnya Lalu Daud menyuruh kepada Menyuruh orang kepada Yoab Mengatakan Yoab adalah panglima Yang di tengah Peperangan Yang sedang di perang Di 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 medan perang Mengatakan Suruh lihat Uriah Orang head itu Datang kepadaku Maka Yoab menyuruh Uriah Menghadap Daud Coba lihat ya Perhatikan ini Ayat yang ketujuh Ketika Uriah masuk Menghadap Dia Bertanyalah Daud Kepada keadaan Yoab Dan tentara Dan keadaan perang Ini orang kan Bahasa bahasi Kita memperhatikan Daud ini Kita melihat Daud dari sisi jeleknya ya Emang Daud ujungnya Setelah bertopat Dia dipromosi Tuhan Di perjanjian baru Tapi Daud ini membeli sisi yang jelek Kita semua itu Dalam pribadi diri kita ini membeli Sisi yang jelek Seperti ini Bahkan ketika Kita ini niat jahat Sama orang pun Kita bisa ngomong manis Di muka Tapi hatinya jahat Jangan sampai seperti itu ya Kita bisa bergaul Dengan orang lain Kita bisa bersikap Seakan-akan manis Di mulut Tapi ujungnya adalah Pengen tahu Sesuatu Pengen ambil sesuatu Dari orang tersebut Karena kita punya niat jahat Bayangin Daud nih Karena pengen Tidur dengan istrinya Bahkan sudah tidur Dengan istrinya Suami yang di medan perang Dipanggil Diajak ngobrol Nanti kita lihat Cerita selanjutnya Diajak ngobrol Ditanyain ini itu Ini itu Ini itu Dan belum Ini Daud belum merasa berdosa Belum Merasa berdosa Dan masih enjoy-enjoy aja lah Masih ingin tahu lah Uriah itu seperti apa orangnya Kayak apa Dia bisa ngomong Mungkin ketemu Panggil dia ambil manis-manis Nanti kita lihat Mereka sambil mabuk-mabuk Minum-minuman raja Nanti bayangin Kita tidak boleh Memiliki sifat hati Yang buruk Yang busuk Motivasi yang jahat Kepada orang lain Siapapun itu Jangan pernah Kita ini mendekatin orang lain Dengan tujuan Tertentu untuk keuntungan kita Untuk kepentingan kita Apapun itu Tidak boleh Apalagi saya sebagai hamba Tuhan Ini sangat sensitif Buat saya Kalau saya melayani orang-orang kaya Saya melayani banyak orang-orang kaya Orang-orang jet set menurut saya Aset ya Ratusan miliar Buat saya kaya Kaya sekali Dan saya Harus menjagain hati saya Karena Orang kaya itu Lebih gampang menilai pendeta Dengan uang Ini pendeta mata duitan apa enggak Kita tahu Orang yang punya uang duit Kita tahu Dan saya sama istri saya Menjaga itu Kita tidak pernah Mau memanfaatkan jemaat Siapapun Makanya saya enggak pernah Saya pelayanan dari tahun 97 Sampai tahun 2019 Saya enggak pernah Ngambil persembahan Ketika saya pelayanan Dikasih persembahan Saya bilang Terima kasih Buat yang lain saja Karena kami masih bekerja Saya sama istri saya masih bekerja Jadi punya income Tujuannya sebenarnya Bukan apa-apa Sebenarnya saya ini Suka barang yang bagus Saya ini cinta banget Sama duit Saya selalu pakai sepatu yang bagus Saya pakai baju yang bagus Saya pakai mobil yang bagus Saya selalu pakai Barang-barang bagus Saya suka barang bagus Saya suka Dan saya cinta uang banget Makanya untuk menjagain Supaya saya tidak jatuh Jatuh dengan uang Motivasi saya Hati saya ini Tidak jatuh dengan uang Saya proteksi hati saya dengan baik Puji Tuhan Istri saya yang mengerti Kita pelayanan berdua Seringkali Beberapa orang Mau kasih angpau yang tebal sekali Mungkin karena kita ini pendeta ya Sering rabar-rabar amplop yang ada duitnya Ini kurang lebih sinyal 5 juta 3 juta Kita sudah paham ya Kita tahu Saya bilang Saya tidak terima persembahan Mungkin orang lain membutuhkan Saya sering lakukan seperti itu Kenapa? Saya jaga motivasi hati saya dengan uang Padahal kita ngomong kan Orang yang memberitakan Injil Ya bisa dapat makan dari pemberitaan Injil tersebut ya Tapi buat kami Dari udah lama Kami pelayanan Tidak pernah ngambil uang persembahan Sama kalian aja Aku juga ngambil persembahan kan Persembahan juga buat gereja kan Jadi Saya jagain hati saya ini Tulus kepada orang lain Tidak maunya motivasi Kalau kenal orang kaya Pengen mempahatkan mereka Pengen uang mereka Tidak pernah ada Hamba Tuhan Semua hamba Tuhan Harus Menjaga hatinya dengan baik Masalah uang ini Jangan kita kenal orang Tujuannya untuk Grogotin Manfaatin Gue dapat apa ya Untung apa ya Kalau kenal dia ya Jangan seperti itu Jangan seperti itu Aku kalau kenal dia Untung apa ya Terakhir gue dapat apa ya Itu kan jadi motivasinya Orang-orang yang gak tulus Orang-orang yang jahat Menurut saya jahat itu Di mata Tuhan Dan ternyata memang jahat Di mata Tuhan Nanti kita lihat tujuhnya Apa yang dilakukan Daud ini Jahat di mata Tuhan ternyata Jadi kita jagain hati kita Dengan orang Dengan siapapun juga Kalau berteman Bergaul Berakrab Di punya sahabat Punya siapapun Apapun juga Dengan orang lain Hubungan dengan orang lain Jagain hubungan Kita Motivasi kita Jangan berusaha Mengambil keuntungan Dari orang lain Justru kita dipanggil Di pertemuan orang-orang Tertentu Tujuannya satu Kita menjadi berkat Buat orang-orang tersebut Amen Amen Ayat yang ke-8 Kemudian berkatalah Daud Kepada Uria Pergilah ke rumahmu Dan basuhlah kakimu Ketika Uria keluar istana Maka orang menyusul dia Dan Membawa hadiah raja Masih aja ini Punya niat jahat Yaudah Kamu kan pulang kan Dari medan perang Yaudah Kalau kamu basuh kakimu Kamu sana pulang Temuin istrimu aja Tidur Buat nutupin dosanya Dia jahat Kadang motivasi seorang itu Jahatnya itu Tidak pernah tahu Tidak pernah ada yang tahu Dan sampai situ aja Dibawain Hadiah Yang terbaik Untuk sogo Untuk nyuap Bayangin Ada beberapa orang Dari kita ini Yang memiliki Kita semuanya Semuanya dari Dalam diri kita ini Punya Ada namanya Keinginan Untuk berbuat dosa Bawaan Saya bilang begitu ya Atau Atau bahasa kerennya Iniquity Ada kecenderungan Kita itu Pengen Melakukan dosa terus Nah kecenderungan itu Kalau Tidak dikendalikan Akan semakin jahat Itu kan masih di dalam Hati kita Kita tidak pernah tahu Yang tahu kan Tuhan Kalau kita punya motivasi jahat Sama orang Motivasi busuk Dengan orang Kan kita belum ekspresikan Yang tahu kan adalah Diri kita sendiri Sampai itu perbuatan manifestasi Baru ketahuan Eh orang lain Oh ternyata Dia kok begini ya Dia kok begitu ya Banyak orang seperti itu Nah kita itu harus Di dalam hati kita ini Harus memiliki motivasi Hati yang benar Hati yang kudus Hati yang suci Dengan orang lain Ketulusan Itu penting Semua kejahatan di dunia itu Kalahnya sama Seseorang yang hatinya tulus Orang yang jahat Orang yang kasar Orang yang mau nipu kita Dia kalah selama Sama selalu Sama orang yang Memiliki ketulusan Jadi ketulusan itu Seperti proteksi Yang dikasih Tuhan Luar biasa Hati yang ke sembilan Tapi apa yang dilakukan Uriah ini Dia orang yang gentle Sekali Ini orang yang punya Tanggung jawab Sekali Dia yang ke sembilan Tapi Uriah Membaringkan diri Di depan Pintu istana Bersama Hamba Tuhannya Dan Tidak Pergi Ke rumahnya Ini orang yang memiliki Tanggung jawab Orang aku ini tentara Aku ini orang tentara Masa aku dipanggil Sama raja Terus dikasih adiah Terus saya suruh tidur Sama istri saya Mental saya dimana Sikap hati saya dimana Ini orang yang memiliki ketulusan Uriah ini orang yang tulus Dia gak tau Kalau lagi ditipu Bangsa Bahasa cinanya Bahasa mananya Dicipuain ya Dibohongin ya Dikibulin ya Dia tidak pernah tau Dia pernah hatinya tulus Ini Karena ketulusannya Hatinya Uriah Dia jaga hatinya Dan tanggung jawabnya Sebagai Tentara Israel Orang Saya baru perang Perang lagi heboh-hebohnya Teman-teman saya mati di lapangan Masa saya dipanggil Dikasih adiah Terus saya tidur Sama istri saya Hati nuran ini saya dimana Itu sangat luar biasa sekali Coba bisa bayangin Orang ini memiliki ketulusan Orang ini memiliki tanggung jawab Ayat yang ke-10 Diberitahukan kepada Daud demikian Uriah tidak pergi ke rumahnya Lalu berkatalah Daud kepada Uriah Bukankah engkau baru pulang dari perjalanan Maka engkau tidak pergi ke rumahmu Itu jahatnya Orang itu kalau udah jahat ya Pakai ngomongnya muanis Di depan orang yang ditipu Yuk lihat nih orang yang mau pinjem duit Kalau ngomong kan muanis banget ya Melas Merasa lemah Merasa kebutuh Merasa menderita seluruh dunia Merasa hancurat di seluruh dunia Coba orang-orang yang mengasih dirinya sendiri Kan juga begitu kan Playing victim Orang-orang yang playing victim Orang yang merasa Paling susah di dunia Sendiri Tapi ujung-ujungnya ternyata Supaya orang mengasih mereka Orang yang mau pinjem duit itu kan melas Nanti kalau pas ditagih Dia lebih galak Dari anjing herder Kebanyakan seperti itu Sorry ya di gereja tidak ada Kita pinjem Saling pinjem duit itu ya Saya ngomong terus terang ya Apalagi di ibadah Di komunitas seperti ini Jemaat Sama jemaat Siapapun juga Kita tidak boleh Meminjamkan uang Jangan Yang punya uang Jangan pernah meminjamkan uang Kalau nanti itu bisa memutuskan hubungan Dengan seorang Ya mungkin yang punya uang Tidak kepikiran Bahwa Kamu balikin atau tidak Ya kan Tapi ada beberapa orang yang memang Pingin nakihkan Pingin balikkan Tapi orang yang Berhutang tadi Akan merasa tertuduh Karena belum mampu Akhirnya dia tidak mau ketemu Akhirnya bisa Keluar dari grup Keluar dari jemaat gereja Lebih baik Kalau orang pinjem Mau pinjem Contohnya ini Saya kasih contoh Mau pinjem sejuta itu Tapi uang kita hanya Ya memang Uang kita ada sejuta lima ratus Jauh lebih baik Kita tidak usah pinjemin Tapi kita kasih saja Kasihnya berapa Mungkin mampu kasihnya Seratus ribu Dua ratus ribu Tiga ratus ribu Kasih Jangan pernah dipinjemin Nanti ujungnya nanti Malah Bikin Kekacauan Di gereja juga Tidak ada arisan Arisan panci Arisan teflon Arisan apapun juga Tidak boleh Gereja bukan tempat Seperti itu Gerejalah tempat Membangun Komunitas Supaya kita Kuat di dalam Kristus Amin Amin Oh iya Lupa Yang lain di Mood ya Kok saya minta Amin amin Tidak dijawab Sorry Lupa Ayat yang ke sebelas Tetapi Uriah berkata Kepada Daud Perhatikan Orang yang memiliki Ketulusan Oleh orang sikap hati Yang benar Ngomongnya itu Seperti ini Ayat yang sebelas Tabut Tabut serta Orang Israel Dan orang Yehuda Diam di dalam Pondok Juga Tuhanku Yowab Ini Jendralnya Yowab Dan Hamba Tuhanku Sendiri Berkemah Di Padang Pasakan Aku pulang Ke rumahku Dalam Teman-teman Yang lain Perang Aku pulang Ke rumah Terus makan Minum Nyantai Dan tidur Dengan istriku Demi Hidupmu Dan Demi Nyawamu Aku tidak Aku takkan Melakukan Hal seperti itu Bayangin Ini loh orang Yang punya Integritas Tinggi Ini loh orang Yang memiliki Kapasitas hati Yang benar Di hadapan Tuhan Yang dibikirin Bukan dirinya Sendiri Yang dibikirin Bukan perutnya Sendiri Terima kasih ya Semua anggota Kemarin Sudah terlibat Dalam Memberkatin Yang Memberkatin Teman-teman Yang lain Dalam kondisi Kurang baik Tapi itu Luar biasa Sekali Kalian sudah Termasuk Memiliki hati Yang luar biasa Mau berbagi Dengan satu Dengan yang lain Yang kelebihan Bisa membangki Yang lain Coba lihat nih Uria ini Luar biasa Sekali Yang dibikirin Kepentingan Umum Kepentingannya Bangsa Dia tidak Bikirin Hawa napsunya Sendiri Tapi beda Dengan rajanya Yang waktu Belum itu Belum bertobat Daud Yang dibikirin Apa Dicoba Nutupin Ketika dia bikin Kesalahan Dia coba Tutupin dulu Di hadapan suaminya Jangan sampai ketahuan Dia tidak pernah mikir Bahwa Tuhan Melihat dia Sampai Nanti Natan Tegur dia Baru dia Njerit Nangis sama Tuhan Ada beberapa orang Yang belum bertobat Orang yang belum bertobat Kalau bikin kesalahan itu Cari kambing hitam Itu nyalain orang lain Tapi kata Seseorang itu bertobat Dia yang cari Kalau bikin kesalahan Dia cari Tuhan Dia minta ampun dulu Tapi lihat Daud ini Cari kambing hitam Untuk nyalain Nanti Kalau Kan ini udah ditidurin Tepet Seba Kalau nanti Dia hamilkan Kalau si Uriah ke rumahnya Berarti dia ditidurin sama Uriah dong Bukan sama dia kan Tapi kan Tuhan Proteksi hatinya Untung nih Uriah ini Ini Panglima Pahlawan Pahlawan perang Pahlawan-pahlawannya Daud Yang memiliki hati yang luar biasa Hatinya luar biasa Yang dipikirin adalah Kepentingan bangsanya Memang dia gak mikirin Kepentingan dirinya sendiri Kita itu jangan Fokus pada diri kita sendiri Kalau kita ini Fokus pada diri kita sendiri Kita menjadi orang yang selfish Orang yang sombong Orang yang ngangkuh Orang yang keras Gak bisa dinasihatin Gak bisa dididik Gak bisa ditegur Gak bisa di Apain tuh Bimbing Gak bisa dipentorin Orang-orang seperti ini Gak bisa ikut Tuhan Karena merasa dirinya Paling benar Merasa dirinya Paling hebat Merasa dirinya Paling mampu Sehingga semuanya Dibikin seenak Perutnya sendiri Yang lain salah semua Daud yang belum bertobat ini Ini coba Cari cara Untuk Menutupin Dosanya Dia menutupin Kesalahannya Dengan Menjerumuskan Kasih saran terbaik Untuk Uriah pulang Supaya tidur dengan istrinya Tapi karena Di Uriah ini adalah orang yang Memiliki ketulusan Mulai sikap hati yang benar Di hadapan Tuhan Di hadapan pemimpinnya Dia tidak mau Ayat yang ke-12 Kata Daud kepada Uriah Tinggallah hari Tinggallah hari ini disini Besok aku akan melepaskan Engkau pergi Jadi Uriah tinggal di serem pada hari itu Keselakan harinya Ayat yang ke-13 Daud memanggil dia untuk makan Dan minum dengan dia Tanpa dosa Istrinya sudah ditidurin Semuanya deketin Diajak ngobrol Tanpa dosa Keren gak ini Berapa banyak dari kita Kalau kita sudah melakukan dosa Kita tidak merasa tertuduh Di hadapan Tuhan Berapa banyak dari kita Berapa banyak dari kita Kalau kita melakukan dosa Kita nyantai Dan kita tenang Kita tidak terlalu pusing Bahkan kita bisa nyantai Kalau kita berapa banyak nih Orang yang sudah nyakitin orang lain Tanpa sadar Dia cuek-cuek aja itu Dia gak merasa orang yang disakitin Sakitin atau tidak Gak peduli dengan Perasaan orang lain Kita jadi orang Kristen Gak gak bisa seperti itu Kita gak bisa Cuek dengan orang lain Kita ngomong sembarangan aja Orang tersakitin Gak tersakitin Urus-urusannya dia Kita gak bisa seperti itu loh Kita tuh punya tanggung jawab Atas semua Yang kita pernah lakukan Yang kita pernah kerjakan Kita Itu memiliki tanggung jawab Dengan baik Coba bayangin ini Istrinya sudah ditidurin Suaminya lagi perang Dipanggil Disuruh pulang gak mau Diajak makan Coba bayangin ini Ayat yang ke-13 Daud memanggil dia Untuk makan dan minum Dengan dia Bayangin Ayat selanjutnya Dan Daud Membuatnya mabuk Daud Membuatnya mabuk Pada waktu malam Keluar Uriah Coba bayangin Daud bikin Uriah mabuk Tujuannya untuk ngapain Supaya sadar ingatan Dia pulang Dan nidurin istrinya Untuk ngapain sih Untuk nutupin dosa Untuk menutup perjinahannya dia Berapa banyak dari kita Berapa banyak dari kita Ketika kita bikin berdosa Kita tutupin dengan perbuatan Macem-macem yang lain Kita cari kambing hitam Untuk nyalain orang lain Pada tujuannya adalah Nutupin dosa Dan itu jahat di mata Tuhan Diajak makan, minum Dikasih hadiah Dibikin mabuk Hanya untuk nutupin dosa Apa itu dipikir Tuhan gak terlihat Tuhan itu melihat Dari hal-hal yang tersembunyi Tuhan itu menyertai kita Tuhan itu melihat Sikap hati kita Ketulusan kita Bagaimana tersembunyi Yang orang lain tidak pernah Tahu Tuhan itu melihat Ayat 13 Yang lain di mood ya Daud memanggil dia Untuk makan dan minum Dengan dia Dan Daud membuatnya mabuk Pada waktu malam Keluarlah Uria Untuk berbaring tidur Di tempat tidurnya Bersama Hamba-hamba tuanya Ia tidak Pergi Ke rumahnya Seseorang yang punya integritas Yang lain di mood Seseorang yang punya integritas tinggi Seseorang yang memiliki integritas tinggi Di hadapan Tuhan Sikap hatinya benar di hadapan Tuhan Dia jagain Hatinya Untuk tidak menyakitin dan melukain Tuhan Untuk tidak melukain Tuhan Yang lain di mood Biar tidak berisiknya Uria Dibikin mabuk Supaya hilang ingatannya Dia Tetap tidak hilang ingatannya Ada roh kudus Bekerja kepada orang ini Roh kudus punya Cara ajaib Saya tahu Roh kudus sedang bekerja Untuk Uria Dan si Daud sendiri Yang bikin dosa Untuk menutupin Kesalahannya Belum sadar juga Belum sadar juga Akhirnya ke 14 Bayangin Orang itu ya Kalau sudah niat jahat Untuk menutupi dosa Dari awal Tidak mau bertobat Itu tambah kesini Tambah jahat Kalau pakai cara apapun Tidak bisa Untuk Untuk Menyelesaikan masalah Dia semakin jahat Orang kalau hatinya jahat Tidak mau bertobat Orang itu kalau sudah jahat Orang itu kalau sudah jahat Bukannya dia Nyari Tuhan Untuk minta Tuhan campur tangan Tapi semakin kesini Semakin kesini Orang itu akan semakin jahat Coba lihat Dipanggil pulang Suruh tidur sama istrinya Tidak mau Dia tidur di Sama ambah-ambahnya Kasih adiah lagi Tidak mau Dipanggil Diajak makan Dia mabuk Dia tidak mau Akhirnya Nyerahkan si Daud Tahu apa yang dilakukan Ayat yang ke 14 Paginya Daud Menulis Surat kepada Yoab Dan mengirimkannya Melalui Perantaran Uriah You imagine Baca ini Ayat baik-baik ini Paginya Daud Menulis Surat kepada Yoab Dan mengirimkannya Dengan perantaran Uriah Tahu gak Uriah itu membawa Surat perintah Kematian Atas dirinya sendiri Untuk disampaikan Kepada Yoab Dia sendiri Yang bawa Dia sendiri Menyerahkan Bisa bayangin gak Bisa bayangin Kalian Surat Penyerahan Nyawanya Supaya Ditaruh di medan Peperang yang paling hebat Dan dia mati Dibunuh Dia tulus Dia tulus Dia gak pernah Buka surat itu Dia nyantai aja Dengan ketulusan itu Makanya Kadang ketulusan itu Membuat kita bodoh Tapi sebenarnya Orang-orang yang Seperti itu Yang memiliki ketulusan Sikap hati yang benar Di hadapan Tuhan Ternyata Tuhan itu seneng Tuhan itu promosi Di ujungnya Tapi memang secara fisik kita Mengalami banyak hal yang gak enak Hal yang gak 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 masuk akal lah Gak layak lah Rasanya gak adil Tapi lihat Apa yang Tuhan kerjakan Di ujungnya nanti Tapi kalau orang yang jahat Tambah jahat Kalau gak mau bertobat Kita ini kalau gak mau bertobat Pikiran kita Mawur tambah jahat Kenapa yang seperti itu Ternyata Kita lebih jelaskan Kalau setan gak pernah diusir Dia akan mengembara ke tempat-tempat jauh Dia akan mengajak Tujuh roh jahat lagi Berarti totalnya Lapan Masuk ke rumah itu Tapi orang Kristen yang Udah Dulunya cinta Tuhan Terus gak bikin dosa Jatuh dalam dosa Terus dia gak bertobat Makanya banyak orang yang lebih jahat Bertobat Tambah jahat Jadi patuh sandungan Dan setan Bekerjanya Luar biasa terhadap orang tersebut Tapi lihat nih Daud nih Sikah batinnya jahat Dan belum bertobat Ini Daud Dalam tanda kutip Dalam kasus ini Dia Belum bertobat Sampai titik tertentu Akhirnya dia bertobat Ayat yang kelima belas Ditulisnya surat itu Dalam surat itu demikian Tempatkanlah uriah di barisan depan Dalam pertempuan yang paling hebat Kemudian kamu Mengundurkan diri Daripadanya Supaya ia terbunuh mati Tujuannya itu Bisa membunuh Sikap jahat kita itu ternyata Dipakai setan Untuk menghabisin orang lain Menghabisin visi orang lain Makanya hati-hati Mulut jahat kita pun Juga bisa dipakai setan Untuk menggugurkan Atau mengabursi semua Rencana Tuhan Dalam hidup orang lain Perkataan kita Sikap hati kita Perlakuan kita Dengan orang lain Itu kita mesti jaga Dengan baik Jangan sampai Membunuh Masa depan orang lain Amen Yang amen Mantuk Biar kelihatan Ngerti gak Halo Mantuk itu begini loh Mengangguk-mengangguk Nah Itu bahasa Sepanyol Nah Jangan sampai Hidup kita ini Menjadi batu sandungan Untuk membunuh Masa depan orang lain Nah kita ini dibanggil Untuk jadi berkat Buat orang lain Bukan jadi batu sandungan Batu sandungan seperti apa? Sikap, kelakuan, cara hidup Itu gak mencerminkan kerajaan Tapi mencerminkan Pekerjaannya setan Jangan kekristenan kita Seperti itu Kalau komentar Dengan orang lain Seenak jidat kita Ngomong Tanpa pikir Komentar di channel orang Seenaknya Tanpa Tanpa pakai otak lagi Miki ngomong Jeplak Asal jeplak aja Nanti gak asal jeplak Asal buka mulut aja Otaknya gak pernah kepake Kita gak boleh seperti itu Itu bisa menghancurkan seseorang Kata-kata ini bisa Powerful Bisa menghancurkan Bisa membangun seseorang Menghancurkan itu lebih Cepat sekali Karena apa? Ada kekuatan iblis di dalamnya Untuk menghancurkan Masa depan orang Bayangin ini Tapi untuk membangun Seseorang itu Diperlukan berkali-kali Sampai orang itu sadar Dan mengambil keputusan Yang benar di hadapan Tuhan Bayangin ini Orang Yang gak bertobat Niat hatinya Tambah hari Tambah jahat Di hadapan Tuhan Makanya untuk bertobat Itu perlu kasih karunia Bayangin kita hati abadi Yang sudah bertobat Pada lahir baru ini pun Setiap hari kita harus Jagain hati kita Jangan sampai kita Terus Jatuh di dalam Kelemahan yang sama Supaya kita memiliki Kekuatan Dan keperkasaan Tuhan Ayat yang ke 16 Pada waktu itu Yoab mengepung kota Rabah Ia menyuruh Uriak Pergi ke tempat Yang diketahuinya Ada lawan yang gagah perkasa Ini Yoab juga gak tahu Tujuannya apa Tapi memang begitu Tapi sebenarnya kan Yang jahat itu Sebenarnya kan si Daud Ini hatinya jahat banget kan Pingin dapat Istrinya Suaminya Dirayu-rayu Gak mau dirayu Dibunuh aja Ayat yang ke Kita lompat ya Ayat yang ke 26 Ketika didengar Istri Uriya Bahwa Uriya Suaminya sudah mati Maka merataplah Ia Karena Kematian Suaminya itu Nah pasti dong Tapi ini juga Perempuan juga Mau Mau aja Ditindurin Saya juga gak habis pikir Makanya jangan Kita ini yang Perempuan-perempuan Ingat baik-baik ya Kalian itu orang yang mahal Kalian itu Aprecious Kalian itu luar biasa Mungkin yang single parent Atau siapapun juga Jangan mudah dirayu Dengan laki-laki Laki-laki yang merayu Kamu Itu tuh laki-laki Banjingan Laki-laki brengsek Yang tujuannya Kalau laki-laki Kenal perempuan itu Kalau hatinya gak tulus Tujuannya seks Tujuannya seks doang Dengan baik-baiknya Laki-laki Kalau kenal perempuan Otak pertamanya Yang ada adalah Seksual Tempat tidur Tapi laki-laki yang tanggung jawab Laki-laki yang Hidupnya benar Karena memang laki-laki Rata-rata Desainkan otaknya 90% Isinya seks kan Maka itu kan Perlu dikendalikan Kalau laki-laki benar Yang mau menjalin hubungan Dengan kalian Yang masih single parent Atau pengen jodoh Soalnya banyaknya single parent kan Yang pertama Dicari adalah Ketulusan hati kamu Keseriusan Kalian bisa lihat lah Itulah Ini tuh jadi uji kok Dengan kasat mata Kita bisa melihat kok Laki-laki yang benar apa enggak Dengan bergaul Setiap hari Dengan cara ngomong Yang ketahuan Kita meski proteksi Dengan baik-baik Kalian Kalian wanita-wanita Kalian tuh Orang-orang yang mahal Bilang Saya ini mahal loh Kalian tuh orang mahal Bukan orang murahan Jangan mau dibohongin Coba bayangin Ini Ini Si bat-sebat Suka gak bisa pikir ya Udah tau suaminya pernah Kok jika ditidurin tuh Saya gak Bisa bayangin Ngapain gitu Atau mungkin Ini segan sama raja ya Daud kan juga ganteng Mukanya Kemerah-merahan Kayak kebule-bulean gitu Terus rembatnya Geriwil-geriwil Cakep gitu Mungkin yang tertarik juga bisa Karena dia raja juga bisa Atau mungkin dia lagi Ditinggal suaminya perang lama Perbutuh kasih sayang Ketika datangnya seorang laki-laki Datang juga mau Datuk kepelukannya Saya Alkitab tidak pernah tulis seperti itu Kita berasumsi bisa Tapi belum tentu asumsi kita juga Benar Kenapa Saya berpikir kenapa Betseba ini mau Juga ditidurin oleh Daud Atau mungkin Karena dia seorang raja Yang punya otoritas Ganteng lagi Gagah lagi Wangi lagi Bapak ibu Ibu-ibu Kan seneng kan Kalau melihat Laki-laki wangi itu Daripada laki-laki yang Bawa pek Bau Apalagi kalau baunya Laki-laki itu kayak Indomie rasa karya ayam itu kan Menggigikan Menggigikan ya kan Menggigikan diajak pakai Bahasa Inggris namanya Menjijikan Kurang lebih seperti itu Tapi kalau Laki-laki itu wangi Kita ngobrol juga enak Ramah Lembut Perlakuannya gentle sekali Itu juga Membuat perempuan itu Mudah jatuh cinta Dengerin bebek ya Perempuan Jangan gampang dirayu Karena semua laki-laki Yang tukang ngerayu Apalagi laki-laki Yang gak takut akan Tuhan Tujuannya Biasanya Tempat tidur Kalian harus kita tahu itu Bahkan Daud pun Ngerayu Betseba Istrinya Tentaranya dia sendiri Diembatnya Diembatnya Di waktu perang Tujuannya juga Hanya sek Sebenarnya gampang Mudah kok Mudah kok Ngetes orang Ngetes Pemimpin Atau ngetes hamba Tuhan Atau ngetes Siapapun juga Kalau orang itu Motivasinya benar Dia gak ada motivasi Sek Satu Dengan para Para penggemarnya Para pengikutnya Para cepatnya Kalau hamba Tuhan benar Kalau hamba itu Nabi Setiap kali pun Nabi Nabi pun Kalau nabinya gak benar Yang dipikirin adalah Sek dan tempat tidur Dan uang Yang kedua Uang Jadi kalau ngetes hamba Tuhan Tese dari Dua hal ini Uang Dan seks Akan ketauan Buahnya seperti apa Nah Coba Kita ke Pasal yang kedua belas Arti yang kesembilan Lompat Setelah mati Tadi Uriah mati Tetapi apa yang Tuhan kerjakan Lewat daud Mengapa kau menghina Tuhan Arti yang kesembilan Dua Samuel 12 Arti yang kesembilan Apakah kau menghina Tuhan Dengan melakukan yang Jahat Di matanya Uriah orang hati itu Kau biarkan Ditewaskan dengan pedang Istrinya Kau ambil menjadi istrimu Dan dia sendiri Kau biarkan Dibunuh oleh pedang Bani Amun Arti yang kesepuluh Oleh sebab Itu Ada konsekuensi Dari dosa Dari dosa Yang jahat tadi Yang ada rentetannya Yang tidak bertobat-tobat tadi Ada konsekuensinya Dosa itu Ada semua Upah dosa Adalah maut Dan setiap Dosa itu Ada konsekuensi Yang harus kita tanggung Udah tadi Ambil Ditiduri Istrinya Di rayu-rayu Tadi yang kita belajar Di depan tadi Di rayu-rayu Akhirnya dibunuh Dan Tuhan Kasih konsekuensi Tuhan Kan jahat di mata Tuhan Dan Tuhan marah sekali Ayat yang kesepuluh Oleh sebab itu Pedang tidak akan menyingkir Dari keturunanmu Sampai selamanya Haa Mengerikan Dari dosa kejahatan Dari dosa kejahatan tadi Pedang Tidak Akan menyingkir Dari keturunan Sampai selamanya Karena engkau telah Menghina Tuhan Katakan menghina Menghina Tuhan Karena engkau telah Menghina aku Dengan mengambil Istri uria orang itu Untuk menjadi istrimu Tuhan itu Menghormatin perkawinan Menghormatin perkawinan Sampai Tuhan bela Bela uria Bela uria Karena engkau telah Menghina aku Mengambil istri uria Orang itu menjadi istrimu Dengarkan baik laki-laki Yang laki-laki Laki-laki memang kadang Memang kelemahannya disitu Saya sebagai laki-laki Merasakan hal itu Kadang kita ini laki-laki Ya enggak semua sih Ada beberapa orang yang Kalau dulunya Masih mudanya memiliki Masa lalu yang baik Pacarannya enggak Nggak trial and error Sama banyak perempuan Setelah menikah Juga enggak ada trouble Tapi kalau sebelum menikah Ini sudah trial and error Dengan banyak perempuan Nanti di tengah Di tengah pernikahan Banyak Banyak godaan yang luar biasa Kenapa Kita ini harus menjaga Kekudusan sebelum pernikahan Supaya apa Kita tidak banyak mengalami Ujian Pengujian Kudaan Di tengah pernikahan Banyak kalau kita Saya sendiri sebagai Konselor Sering konselingin pernikahan Kenapa banyak orang yang selingkuh Ada orang yang selingkuh Ada orang yang cerai Di dalam pernikahan Kalau kita selidikin Awal mulanya Dari dasarnya Ternyata mereka itu adalah Orang-orang yang sebelum Diberkati sudah tidur Karena air curian Manis rasanya Roti yang dimakan Dengan sembuh-sembuh Sedap rasanya Nah Seks sebelum nikah itu Nikmat sekali Yang sudah nikah tahu itu Tapi kalau sudah nikah itu Kok jenuh ya Bosannya Punya imajinasi Jahat lagi malah Nah gitu Makanya kita Meski jaga Kekudusan Jaga Hati dengan baik Waktu kita mengambil Memilih keputusan Untuk menikahi pasangan kita Kita harus setia Dengan pasangan kita Sampai mati Mau dulunya Kita masih pacaran Bentuknya Kita harus Spanyol Mungkin setelah nikah 10 tahun Jadi bentuknya piano Kita harus tetap setia Kita harus mencintai Dengan baik Dan kita tidak pernah Terkuda dengan perempuan lain Itu komitmen Pernikahan kita Sebagai laki-laki Amen Laki-laki dengerin Baik-baik ini suami Istri juga dengerin Baik-baik ini Sekali kita Menikah dengan pasangan kita Kita harus setia Sampai Kapanpun juga Karena apa Tuhan Kalau kita tidur Dengan perempuan lain Kita tidur Dengan laki-laki lain Tuhan Merasa Terhina Tuh Ayatnya Ngomong Kau biarkan Ditewaskan Dan istrinya Kau ambil Menjadi istrimu Dan dia sendiri Telah kau biarkan Dibundi dengan bedang Oleh Bani Amon Ayat yang ke sepuluhnya Bedang tidak Engkau telah Menghina aku Karena engkau telah Mengambil istri Orang itu Untuk menjadi istri Bayangin Tuhan Merasa terhina Dengan persinahan Tuhan merasa Terhina Dengan perselingkuhan Amen Haleluya Jaga kesetiaan Kita Lompat Sekarang Kita lompat Lewat ke Ayat Tadi upahnya Dari Upah dari Apa tadi Upah dari Dosa tadi Upah dari dosa tadi Adalah Anak kasih persinah Persinahannya Dengan berjepat itu mati Sekarang Buka sebentar Di dua Samuel Fasal yang ke Sebelah saat Yang kedua Tujuh Setelah lewat Berkabung Maka Daud menyuruh Membawa Perempuan itu Ke rumahnya Dan perempuan itu Menjadi istrinya Dan melahirkan Anak laki-laki Baginya Tapi hal Yang telah dilakukan Daud itu adalah Jahat di mata Tuhan Apa yang Daud lakukan Itu jahat di mata Tuhan Dia mengambil istri orang Jangan pernah ada Persinahan Di dalam pernikahan kita Baik laki-laki itu Perempuan Jaga dengan baik-baik Karena itu Hal yang jahat Di mata Tuhan Ketika Tuhan Bilang jahat Tidak akan dapat Tumpah apa-apa Sampai kita bertobat Amen Tapi apa yang Tuhan lakukan Sama Uriah Coba sekarang Buka Matius Fasal yang ke Pertama Ayat yang pertama Matius Fasal pertama Ayat yang ke-6 Tuhan itu bela Orangnya Memang Uriah Karena ketulusannya Kepolosannya Dia bawa surat Kematiannya sendiri Kepada Yohab Dan ujungnya Dia mati Di medan pertampuran Tapi di perjanjian Baru Dia dipromosi Tuhan Lihat baik-baik Isai Memperanakan Raja Daud Daud Memperanakan Salomo Dari istri Daud Salomo itu Anaknya Dari Betseba Sama siapa sih Sama Uriah Atau sama Daud Sama Daud Tapi Tapi lihat Isai Memperanakan Raja Daud Daud Memperanakan Salomo Dari istri Istri Dari istri Uriah Kenapa Nggak Dijabut Dari Kenapa kok Melengket Nama Uriah Disini Dari Betseba Harusnya Salomo itu Kenapa Disebut istri Uriah Ada promosi Tuhan Karena ketulusan Hati Ketulusan Hati kita Sikap Hati kita Tapi memang Dia mahal Sekali harganya Apa yang dibayar Oleh Uriah Ujungnya adalah Kematian sendiri Hidupnya sendiri Dan ternyata Si Ternyata si Daud ambil Istrinya Dengan tujuan Untuk membunuh Tadi kan Bayangin Di surga Betseba Di mata Tuhan Dikenal bukan Istrinya Daud Tapi istrinya Uriah Nilo Luar biasa Sekali Uriah Dia adalah Panglima Panglimanya Pahlawan Pahlawannya Tuhan Dia termasuk Dalam golongan Para pahlawan Pahlawannya Daud Para pahlawan Pahlawannya Daud Sebentar Saya lihat Kita lihat Dari Kalau kita lihat Dari Beberapa Pasal Sebelumnya Bahwa Daud Menyebutkan bahwa Daud memiliki Pahlawan 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 Pahlawannya Daud Ditulis di Alkitab Termasuk Di dalam Adalah Uriah Ketulusan Hati kita Harus Kita jaga Memang Seakan-akan Kalau kita orang Tulus itu Merasa sering Dibodohin Sering Ditipu orang Sering Ya Menerima hal Yang gak Gak Gimana Tapi ternyata Di ujungnya Kita dipromosi Tuhan Ada upah Tuhan Yang menanti Dan tentunya Nama kita Tercatat Di dalam Kerajaan Dan itu Menyenangkan Tuhan Itu yang penting Amen Jaga Ketulusan Dan tanggung jawab Dengan baik-baik Kita harus belajar Tanggung jawab Dengan apa yang Tuhan kerja Percayakan Sampai hari ini Kalau kita dipercayakan Jadi pemimpin Jadi hamba Tuhan Jadi Gembala Kita harus tanggung jawab Dengan apa yang Tuhan percayakan Kita dipercayakan Sebagai bos Kita harus bertanggung jawab Dengan Dengan apa yang Tuhan percayakan Sebagai bos tersebut Kita harus Tanggung jawab Jangan semena-mena Dengan anak buah Mungkin jadi ibu rumah tangga Bertanggung jawab Dengan urusin Anak-anaknya Jadi suami yang bertanggung jawab Dan istri yang bertanggung jawab Jadi jemaat pun Yang bertanggung jawab Jadi anak-anak Tuhan Yang bertanggung jawab Memiliki Integritas yang tinggi Di hadapan Allah Jangan semau kita sendiri Seenak kita sendiri Dan kita mesti Jagain itu Supaya Tuhan Tetap berkenan Dengan kehidupan kita Kita tidak menjadi orang Yang hidupnya Yang ngawur Yang berantakan Yang sembarangan Yang sembrono Kita mesti jagain Kita mesti jagain Mulut kita Dengan baik Kita bertanggung jawab Dengan Kita bertanggung jawab Sendiri dengan mulut kita Kalau mulut kita ini Sering ngomong yang jelek Ngomong yang buruk Kita suatu hari Kita akan bertanggung jawabkan Apa yang kita ngomongin Yang kita jelekin Eh ketika kita jagain Sikap hati kita Hati kita Pikiran kita Perbuatan kita Kelakuan kita Dengan baik Suatu hari Tuhan akan pandang Itu mulia Dan kita akan Dipromosi Tuhan Dan ujungnya nama Tuhan Yang dipermuliakan Melalui hidup kita Amen Ini hal yang Sederhana di masa Sulit seperti ini Tapi kita percaya Tuhan Siapkan sesuatu yang besar Untuk kita Di masa yang datang Dan ujungnya Tuhan Mau kita dipromosi Ditinggikan bersama dia Dan namanya sendiri Nama Yesus sendiri yang Dipermuliakan Dari sekarang Sampai Selama-lamanya Oke teman-teman Bapak ibu semuanya God bless you Selamat menikmati